Hingga tahun keempat eksistensi perkumpulan pecinta pelestari Musang Indonesia, Musang Lovers Indonesia cukup menjanjikan terbukti dari data di pengurus pusat hingga akhir bulan Februari 2016, tercatat 109 regional dari Sabang sampai Merauke. Keken, Humas Pengurus Pusat Perkumpulan Pecinta Pelestari Musang Indonesia, Musang Lovers Indonesia mengaku untuk kegiatan organisasi sebenarnya telah tersusun rapi, baik dari kegiatan mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Khusus di kegiatan mingguan, komunitasnya melakukan kegiatan edukasi ke sejumlah sekolah maupun instansi yang ada, bahkan kegiatan sosial hingga kegiatan selatu rahmi tahunan antaregional yang dikenal gathering nasional juga mereka lakukan, dan tahun 2016 ini barusan dilaksanakan di Surabaya. Kedepannya sih kita ingin jadi suatu komunitas yang jaya, yang ditunjuk atau dipercaya oleh pemerintah untuk mengurus dunia permusangan atau musang-musang yang ada di Indonesia dari segi perawatan, pengemambiakan, dan bahkan kita kalau bisa mewakili Minas Kesehatan untuk menseleksi musang-musang yang digunakan oleh beberapa produsen kopi. Layak gak musang ini untuk dikonsumsi kopinya atau dimana layak gak ini kopinya untuk dipasaran ke masyarakat, kopi-kopi luar? Ditambahkan keken, meskipun demikian, sejumlah kendala diakui masih menghadang komunitas mereka dalam berkiprah di masyarakat. Mulai dari persoalan member, belum sinkronnya dengan sejumlah pemerintah daerah, hingga sejumlah perusahaan baik negeri ataupun swasta, bahkan pemerintah yang melirik komunitasnya dan siap menjadi bapak asuh bagi mereka. Tim Liputan Cahaya TV